Assalamualaikum kembali lagi di channel Bang Paung Salam Gak Teno Ini rekor ngebut gue paling jauh Di Bogor Agak pangling karena udah ngegoreng rambutnya Tentang bersabar dan tunggu Salam Garpusendok Assalamualaikum kembali lagi di channel Bang Paung Salam Garpusendok Salam Garsender Salam Satu asfal Nah pada kali ini teman-teman Nih gue kebetulan Bukan tentang Shopee Food nih teman-teman ya Ini tentang perojolan nih teman-teman Ini lagi ada kasus yang viral nih teman-teman Di Jogja nih Di Migacauan teman-teman Nah ini Migacauan ini Malam-malam itu kayaknya kemarin malam ya teman-teman Itu digruduk oleh ratusan Ini kayaknya ratusan bisa puluh Ratusan nih udah lebih dari seratus lah Bisa dibilang ratusan ojol nih teman-teman nih Kenapa sih sebabnya Nih kita bahas dulu ya Sebabnya kronologisnya nih Nih ada akun gue nih Video-video ini nih Gue Sempat lihat di tiktok teman-teman Di tiktok gitu Jadinya Migacauan ini nih Yang ada di Jogja ini Itu terkenal antrianya tuh lama Kalau mesin online Kayak gitu teman-teman Nih gue dapet info ya Sekilas tentang kasusan ini kayak gini nih Bayangin lu di posisi driver udah nungguin satu jam Yang baru datang malah dilayanin Ini yang baru datang ada yang bilang offline Ada yang bilang gue gak tau nih Pengunjung offline atau Atau emang ojol yang lain gitu Tapi kayaknya sih Ada beberapa sumber lu yang menyebutkan ini pengunjung offline Yang pengen makan teman-teman Nah yang dilayanin tuh Yang baru datang malah dilayanin Giliran diprotes Si ojol malah dikroyok pegawainya Nah video pegawainya dikroyok Nanti gue share ke teman-teman Nah si ojol cerita Kesama driver Dan terjadi seperti itu Oh dan si ojol cerita Kesama driver Dan terjadilah seperti itu Digeruduk balik Restorannya Dan pihak manajinya Udah angkat tangan Enam karyawannya pun Menempuh jalur hukum Melihat video sebelumnya Gimana sang driver dikroyok kawannya Nah kita langsung Lihat aja teman-teman ya Videonya nih Bentar ya Dari instagram nih Ini kronologisnya nih Ada yang kayak gini Kalau dilihat Ini lagi Pegawai rasanya berkerumun ya Kerumun tuh Nendang Ada yang nendang-nendang tuh Ada yang nendang-nendang Kayak lagi kesel gitu Nah Kayaknya terkesan nih Lihat Si pegawai rasanya Agak-agak arogan juga Teman-teman ya Dia kayak main Kroyokan gitu Nah Dia kagetau Masa ojol Bagaimana Nih Nah Tuh Ada yang Ngelemparin lagi Teman-teman Nah yang terakhir Gue ulang lagi Teman-teman ya Ini kayak ada yang Nyambit lah Nyambit atau ngelempar Gitu teman-teman ya Tuh Nah itu tetap Gimana Kagak Panas Coba nih Bagi teman-teman yang Satu asfal Satu garsender Gitu kan Tapi ini yang Gue dapet info tuh Ojolnya tuh Kalau gak salah Grab atau gojek Ya teman-teman ya Nah ini Apa namanya Ada yang bilang Jadinya Setelah keselip itu Orderannya itu Dicancel teman-teman Gue gak tau Dicancel sama Customernya Atau Dicancel sama Pihak Resolusi Gak mungkin kayaknya Tapi kayaknya Customer Jadinya saking kelamaan Karena kesekip itu Akhirnya Dicancel sama Customernya Nah Gak terima Mungkin si Ojol ini Sewot gitu Teman-teman Sampai ada yang bilang Katanya penendang Bangku Bangku ya Mungkin bangku plastik Gitu kayak teman-teman ya Bangku plastik ya Sewot Wajar aja Gitu kan Pertama Udah keselip Orderannya Terus yang kedua Apa namanya Orderannya kecancel Teman-teman Dicancel atau cancel Gue gak tau Nah ini Akhirnya dia Gak terima Dia mungkin sempat Mengumpat Dan menendang Bangku Dan akhirnya Dilabrak balik nih Sama si Pegawai restonya Nah cuman Pegawai restonya Terkesan Kroyokan ya Teman-teman Ini gue lihat sih Disini Ada beberapa Banyak nih Lebih dari 6 sih nih Kalau gue lihat nih Tuh Di lagi Umunan kayak gini nih Nah Tuh Ada nih Dilihatnya sih ya Agak arogan sih Teman-teman ya Tuh Disambil kan Nah Gimana Gue aja Gue aja panas Seperti ini gitu Panas Misalnya gue Ada di posisi driver Itu panas gitu Gimana gak teman-teman Yang Driver yang ada Di Jogja gitu Lu bayangin aja Ongkos di Jogja Paling Sekitar 7200 Ataupun 8000 gitu Teman-teman Paling gede ya Itu lu Udah nunggu Setengah jaman lebih Udah gitu Antrian diselip Udah gitu Dicancel gitu Gimana gak gondok Gondok sih sebenernya Teman-teman Gue Gue Maklumin banget Mungkin disaat itu Juga lagi panas Lagi rame Kayak gitu teman-teman Nah akhirnya Sikat cerita Malamnya itu Entah malamnya Entah besok malamnya itu Akhirnya Terjadilah seperti ini Ini video-nya Rame banget Hasil Rame Ini ratusan sih Teman-teman Banyak banget Ini ratusan Ada Garsender juga Ada yang Ijo juga Ya udah Semua ojo lah Yang seaspal Disini semua teman-teman Nah Dan ini ada Apa namanya Pihak klarifikasi Dari pihak restonya Cuman kayaknya nih Kata-kata orang restonya Gak tau ini Manajemen Atau Apa ya teman-teman ya Ini tuh gak enak banget Ini sebelum Nah ini pihak Klarifikasi Dari ininya nih Ini juga Sempat ada di rekaman video Yang sebelumnya Katanya bilang Baru kali ini Mie gacuan Digeruduk Gitu Ya salah Lalu sendiri sih Sebenernya Nah kita lihat lagi nih Video yang lain lagi Ada satu lagi nih Tuh teman-teman View yang lain lagi Ini gila Ini banyak banget Kayak demo Ini teman-teman Teman-teman Garsender Disana Mudah-mudahan Orderannya Gak dapat Reso ini Biar kagak lama Gitu teman-teman ya Ini foto-fotonya Bisa dilihat Foto-fotonya Disitu gue cuman Bisa ngasih Lihat Sekilas video itu aja Mungkin teman-teman Bisa Nyari video lainnya Referensi yang lainnya Juga ada di Facebook Ada di Facebook Ada di IG Atau ada di Youtube Juga Nian Di channel slime Youtube Juga udah tayang Dia udah ngebahas Gitu teman-teman Nah Kenapa gue Bahas Tema ini Gue pengen Ngambil Ini aja sih teman-teman Teman-teman Pelajaran nih Pelajaran Gue punya ada Tiga catatan nih Pelajaran buat Ojol Pelajaran buat Resto dan Customer Teman-teman Yang kita ambil Pelajaran buat Ojol disini Buat Ya kita lah Kita sebagai driver Kita sebagai driver Gimana ya Kalau gue sih Lebih memilih Gue gak Antri Nyari orderan Di deket-deket situ Pertama itu Itu udah terkenal Kan restonya Udah lama Katanya Emang udah Udah sering Udah lama Orderannya banyak Gue mendingan Lebih memilih Menghindari Resto itu Teman-teman Karena ya Buang-buang waktu Kalau misalnya Antri disitu Gitu teman-teman Abis itu Yang kedua itu Adalah ya Tetap kita bersabar Dan jaga Tahan emosi Teman-teman Tahan emosi Karena emosi Kalau dihantem Amat emosi Ya jadinya Seperti itu Teman-teman Gue gak Gak tahu Yang dibilang Dibilang Alah driver Ojol ini Dia mengumpat Apa segala macem Dan Kalau Misalnya Si pihak Sampai Si pihak Resto ini Naik pitam Tapi pihak Resto ini Juga salah Salah banget Teman-teman Ini udah Ketahuan Kesalahannya Dia Gitu kan Dia bukannya Nenangin Ojolnya Tapi Malah Ngeroyok Terkesan Ngeroyok ya Teman-teman Oke yang Buat Pesan gue Buat ojol Gitu aja Sabar aja Teman-teman Sabar Kalau misalnya Kita cancel Cancel aja deh Mendingan Kita cancel aja Kalau udah kayak gitu Kalau misalnya Dicancel Customer Kalau gue Alhamdulillah Udah gue Cabut Terbuang Waktunya Bikin ngeselin Teman-teman Ya Emang Lagi apes aja Itu emang Si abang Itu kan Nah Bagi pihak Restonya Resto Ojol Driver Itu adalah Mitra lu juga Mitra pengantaran Kalau gak ada Ojol Siapa yang Nganterin order Lu Gitu Siapa yang Nganterin Makanan lu Ini Ke tangan Customer Lu jangan Bersikap Kayak gitu Juga Bagi pihak Resto Entah karyawannya Ke Entah Manajemennya Kayak Kayak gitu Nah ini Ojo lu Cuman dibayar 7 ribu Ini di job Misalnya gue Bayas di job 7 ribu 200 Rela Antri-antri Berjam-jam Kalau restoran Lu penuh Gagal restoran Lu penuh Dia cuman bisa Dapet satu orderan Yang harusnya bisa Dua atau tiga orderan Kayak gitu Gara-gara Manajemen Sistem Resto Lu yang Enggak bisa Apa Enggak bisa Memanajemen dengan baik Atau lu cuman Mau Wah yang penting Orderan banyak Orderan banyak Lu gak memikirkan Nasib yang Ngantri di luar sana Kayak gitu Teman-teman Nah Buat pihak Resto Itu aja Teman-teman Gue juga agak Gemes juga Ngeliat tadi Kroyokan Agak Arogansi Juga Itu sebenarnya Nimpuk lagi Nah Buat pihak Resto Jadi itu Teman-teman Kita ini Ngebantu lu juga Ngebantu usaha lu juga Kalau gak ada kita Lu mau masarin dimana Coba Lagi masak PPKM Misalnya kemarin PPKM pandemi Kayak gitu Lebih banyak Ordernya dimana Di Di ojol Pastikan Diniin gak boleh Kayak gitu kan Nah yang ngebantu lu Siapa Yang nganterin makanan Makanan lu kan Ya ojol Kayak gitu Teman-teman Nah yang ketiga ini Buat customer Buat customer Tolong juga lah Hargain driver Driver ini udah rela Antri-antri Udah rela Panas-panasan Demi Mengantarin Orderan Teman-teman Kalau misalnya Mau di cancel Dikonfirmasi dulu Gitu Dia omongin baik-baik Sama drivernya Kayak gitu Dia omongin baik-baik Bang ini Saya cancel ya bang Soalnya udah kelamaan Ya maksudnya Jangan langsung Asal cancel Kayak gitu teman-teman Bikin naik pitam juga Gue juga pernah Dulu Sering di cancel Sama customer Gitu kan Itu Ya ngeselin juga Teman-teman Kayak gitu ya Buat para customer Jangan seperti itulah Kita juga kan Buat Perut teman-teman juga Kita berjuang Buat Kenyamanan Perut teman-teman juga Biar gak Keluar-keluar Dari rumah kan Nah Terus Pesan gue juga Teman-teman ya Kalau misalnya Dapat Orderan kayak gini Model-model kayak gini Ya mendingan Kita harus Lebih Apa ya Gue kasih tau Sabar Jangan main Main apa ya Main kekerasan dulu Teman-teman Kalau misalnya nih Kondisinya kita nih Satu lawan satu nih Atau satu lawan enam Kayak tadi gitu Nah Kalau misalnya Kayak tadi itu bisa dilaporin Ke kasus pengeroyokan Atau penganiayaan Teman-teman Nah kebetulan gue juga Dapat info Di lambe ojol ya Teman-teman ya Katanya sih 6 pelaku karyawan Di non aktifkan Gacohan Kota baru Ditutup Sampai waktu Tidak ditentukan Gacohan akan melaporkan 6 pelaku kepolisian Gondokusman Untuk proses hukum Nah ini sih Nah Itu dia teman-teman Kita harus Tahan Jangan main pukul dulu Karena yang salah itu Pasti yang mukul duluan Teman-teman Oke lah Mudah-mudahan Pembahasan kali ini Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman ya Nah pokoknya Buat teman-teman yang di Jogja Mudah-mudahan Gak ada lagi ya Kasus-kasus kayak gini Mudah-mudahan Semua orderanya lancar Semua dilancarkan Oleh sebuah Nawatala Dan gue harap Tetap bersabar Teman-teman Tetap bersabar Jaga emosi Jaga etitude Teman-teman Kita Bawa nama ojol juga nih Teman-teman nih Kita harus jaga etitude Jangan terbawa emosi Terlalu cepat Kayak gitu teman-teman Oke Cukup sekian Yang bisa gue bahas Pada kali ini Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya Dari kejadian ini teman-teman ya Dari kejadian ini Mudah-mudahan Bisa diambil hikmahnya Tetap Semangat Tetap Jaga kesehatan Bersabar Dan syukur Salam Garpu sendok Salam Gar sender Salam Satu aspal Hahaha Hahaha Terima kasih telah